Wow makan Di video kali ini aku mengajak kalian untuk makan nasi lemak Jadi kebetulan sekarang masih jam 9 jadi aku mau cari sarapan gitu Tapi aku mau kesan itu sekalian jogging gitu lah guys Jadi gak pake motor jadi kan biasa kan aku pake motor ya Karena memang agak lumayan jauh dari sini Tapi yaudahlah sekalian untuk eksersis gitu kayak jalan-jalan pagi Jadi aku pake sepatu jogging aja Aduh ada motor disana guys Jadi hari ini aku mau tunjuk kalian ada nasi lemak yang menurut aku itu enak banget guys Jadi aku hampir setiap hari itu beli nasi lemak disitu untuk bekal aku pergi kerja gitu Aku males dimasak di rumah kadang-kadang Jadi aku selalunya beli nasi lemak dan untuk bekal di tempat kerja dimakan di siang hari gitu lah guys Sebelum aku pergi beli nasi lemak disini aku kenalin ini kucing aku namanya Snowy Kalau yang ini itu namanya Osmo guys Tuh ada comot di hidungnya ini namanya Osmo Dia suka nengkring ya di atas kerusi Kalau yang ini ini itu ibunya ini namanya Zoe Dan yang satu ini ini si Bungsu yang namanya Asia Ini aku suka banget Asia dia comel guys Dan seperti inilah hari ini sangat cerah sangat damai Dan ini kondisi di belakang rumah aku ya guys Jadi kebetulan ini adalah sekolah rendah Kalau di Indonesia namanya sekolah dasar guys atau SD Nah mari kita jalan Ada seekor anjing disini gengs Nah ini adalah shell stasiun minyak gitu Dan kita sekarang udah mau sampai nih Gerainya ada di ujung sana Nah dua kak ya Yang ini kan Dua set Dua set ya Letak sekali jelah hari ini Sobat nama kan terus Sambal ya Letak sambal Satu tambah telumata Ram dan telumata Satu lagi Satu lagi biasa Sekarang aku udah sampai di rumah Aku tadi ada beli nasi lemak dengan Yang seperti aku bilang tadi di awal ya Aku beli nasi lemak Dengan rendang kerang Ini itu enak banget loh guys Sumpah ini itu enak banget Aku dari banyak-banyak kali Aku coba nasi lemak ya Nasi lemak ini itu enak banget Oke Sekarang aku mau review ke kalian Jadi dia dibungkus macam ini ya Jadi sebenarnya dia ada dua pilihan guys Kalau kalian mau nasi lemak juga bisa Kalau kalian mau nasi putih juga bisa sebenarnya Tapi aku milihnya yang nasi lemak Dan ini adalah rendang kerang yang aku maksud guys Jadi rendang ada dua jenis disana Satu rendang daging Oh ada tiga jenis guys Satu rendang daging Satu rendang ayam Dan satu lagi rendang kerang Tapi rendang kerang ini Wah parah enak Rendang dagingnya juga enak Sebenarnya ini sebenarnya Ini aku terjadi ketidaksengajaan hari itu Jadi waktu itu aku pikir Ini itu rendang daging guys Aku tunjuk aja Kak mau yang ini Dan ternyata Sampai aku di tempat kerja ya Rupanya bukan rendang daging Rendang kerang Tapi untungnya Ini lebih enak guys Daripada yang aku bayangin Jadi yaudahlah ya Ini itu rendangnya Aku sengaja aku campurin dengan Sambal nasi lemak Karena kalau dicampur itu Rasanya lebih wow gitu Jadi sebenarnya rendangnya itu Nggak begitu pedas gitu guys Jadi kalau dicampur dengan Si sambal nasi lemak ini Jadi pedasnya itu Pas gitu di lidah aku Oke sekarang kita tuang aja ya Aku tunjukkan kalian Ini dia Wow Tuh Mantap guys Ada timun Ada Kacang tanah yang digoreng gitu Ada ikan bilis atau ikan teriah Dan nasi Dan ada telur Aku juga beli ini Ini namanya Amilo ice kepal Tuh Aku mau buka dulu Ini namanya Amilo ice kepal Harganya Empat ringgit Tuh Tuh guys Wow Bahwa Milo nya kuat banget Kayaknya aku mau cobain ini dulu ya Kita cobain Sebenarnya dia pakai straw sih Tapi masih keras Tuh Masih keras Jadi aku pakai Sendok aja Jadi ini Milo ice kepal Kayak gini guys Tuh Ini bukan coklat ya Tapi ini Milo Coklat Milo ya Coklat Milo Oke ini Bismillahirrahmanirrahim Makan gengs Parah Enak parah gengs Tuh Kita cobain nasi lemaknya Tuh Dari bentuknya aja udah kelihatan menarik banget Makan Wow Parah enak Wanginya aja udah menggoda Tuh Kita ratakan dulu kayak gini guys Jadi Ini sebenarnya tergantung selera ya Kalau aku sukanya memang dicampur Langsung dengan si sambal nasi lemaknya itu Ini kerangnya Wow Makan guys Enak parah Nanti Mungkin aku akan review juga Itu rendang dagingnya Kalau rendang ayamnya sih menurut aku Enak Tapi ya Masih rasanya bisa dibilang masih normal Kayak di tempat lain juga akan kita bisa dapatkan rasa yang sama Tapi Rendang dagingnya Dan rendang si Kerangnya ini tuh yang luar biasa loh guys Makan Hmm Entah kenapa ya Aku mikirnya ini adalah rendang kerang yang paling enak sih Yang aku pernah makan Di kedai nasi lemak Jadi diantara kedai-kedai nasi lemak yang pernah aku coba ya Kalau kalian ada kedai nasi lemak yang Direkomendasikan Untuk aku coba Boleh komen di bawah ya guys Tuh Makan Hmm Garamnya juga pas Kalian datang aja ke Shell Damansara Damai Stasiun minyak ya Stasiun minyak Shell Dan dia ada di Kedai itu ada di Bawah pokok gitu Sebenarnya Aku tuh baru dalam satu bulan ini aja Berlangganan di kedai nasi lemak itu guys Belumnya aku Beli di tempat lain Tapi entah kenapa satu hari itu Langganan aku itu Dia tutup Dan aku terpaksa cari yang lain dong Karena kan aku mau Bawa bekal untuk bagi kerja ya Jadi aku pergi lah ke kedai situ Dan Waktu itu aku nyobain Pertama kali aku nyobain rendang Ayamnya Ternyata rendang ayamnya itu enak And Aku jadi ketagihan gitu kan Jadi keesokan harinya juga aku beli ke situ Aku coba rendang dagingnya Dan Yang tidak sengajanya Aku kan nyobain rendang kerangnya ya Dan ternyata Semua rendang gitu Enak guys Dan akhirnya Ya Akhirnya aku pindah langganan Aku gak beli lagi di tempat yang lama Aku sekarang pindahnya ke situ Worth it gitu lah Ini harganya 5 ringgit loh guys Bukan mahal 5 ringgit saja Tuh Yang aku herannya Kedainya itu Itu gak begitu ramai gitu loh guys Gak kayak di kedai sebelahnya gitu Gak tau sih Mungkin karena orang belum coba kali ya Makan di situ Harap-harap Setelah aku upload video ini Mudah-mudahan ada yang nonton ya Dan jadi ramai Kayaknya aku akan buat konten Tentang nasi lemak Jadi aku setiap hari Minggu aku akan Random aja Secara acak Beli nasi lemak dimana-mana Dan aku review gitu guys Kayaknya ini seru ya Jadi gak semestinya Biasanya kan orang review Makanan yang udah viral ya Tapi aku mau nyobain Makanan-makanan yang Penjual-penjual Nasi lemak Yang Kayak Gak begitu ramai gitu guys Kadang kan orang Beli di satu tempat kedai Ataupun Penjual-penjual nasi lemak itu Bukan karena enaknya guys Itu kadang-kadang aku heran Tempat nasi lemak itu Orang ngantri Jadi dia ngikutan ngantri gitu Bukan karena sedapnya Tapi karena Tengok keadaan ramai di kedai itu Jadi pergi ke situ Jadi Banyak orang yang Berpikir kalau Ramai itu masih sedap Kadang-kadang gak juga sih guys Kadang-kadang gak juga Jadi Sistem ikut-ikutan gitu Tapi kalau aku sih Punya pendapat berbeda guys Aku tuh orangnya Bisa bilang Kurang lah Untuk Komplain tentang Makanan orang Jadi kalau aku lapar Aku makan aja sih Jadi aku gak peduli Yang penting dia gak basi Ataupun Gak terlalu keasinan gitu Kalau masih bisa dimakan Aku akan makan aja Aku sih tipenya kayak gitu Jadi kalau aku pergi kerja Sebenarnya aku gak milih-milih Eh dimana aku harus beli Tapi lebih Tepatnya Dimana tempat yang Aku bisa beli dengan cepat Karena kan aku pagi-pagi Harus pergi kerja ya Makan Milo ais kepalnya Nih Ini tuh pun enak banget loh guys Cuman kalau kalian gak suka manis Aku gak tau mungkin bisa request sih Sama penjualnya untuk Kurang manis Tapi kalau yang ini Kayaknya manis sih Manis banget Wow Makan Hmm Gini Hmm minumnya pakai ini ya tapi itu aku enggak puas kalau enggak sama esnya gitu diminum dimakan oke guys sampai disini dulu video kita untuk hari ini jangan lupa subscribe like share dan komen dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan kalau aku upload video baru guys Oke sampai jumpa di lain video bye bye